Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel Selamat sekali, saya Adit Esporo, kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu sanatiasa menunggu video terupdate dari Adit Esporo Channel Dan kita kembali lagi di konten Ramal Esporo Di konten Ramal Esporo kali ini kita akan kembali melanjutkan ramalan asmara untuk setiap zodiac di bulan Oktober tahun 2021 Dan hari ini kita akan memulai membahas tentang zodiac Aquarius Jadi buat teman-teman yang bersodiac Aquarius silahkan disimak baik-baik dari awal sampai akhir Jangan di skip-skip supaya kalian mengerti dan paham dan juga mengetahui kira-kira prediksi apa yang akan muncul Tentang asmara dan juga perjalanan cinta kalian di bulan Oktober tahun 2021 Tapi sebelum kita masuk di Ramal Esporo pada kesempatan hari ini Ada baiknya buat kalian yang baru saja berkabung dan baru tahu ada channel ini Langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya Supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esporo Channel Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share Supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan Dan tentunya menjadi semuat baru buat kalian untuk slow upload dan memberikan tontonan menarik lainnya Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga Kita akan melihat saja pembahasan kita hari ini untuk Zodiac Aquarius Saya sudah menyiapkan satu dekartu tarot dan akan kita acak terlebih dahulu Sembaring menacak tidak lupa Saya ingin menyatakan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau publik figur idola kalian Yang di Ramal saya bisa langsung saja tulis di kolom komentar Dan jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang di Ramalkan Tentang artis idola kalian tersebut Boleh tentang karirnya, boleh tentang asmaranya Karena Ramalan asmara untuk Zodiac di bulan Oktober ini sudah hampir selesai Jadi saya akan mulai membongkar celengan setiap request yang sudah masuk di akun sosial media saya Ataupun juga di kolom komentar Karena sudah mulai menumpuk cukup banyak ya Dan buat kalian yang mengkonsultasi permasalahan pribadi kalian Boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama sedia Tinggal percocokan kamu sama sedia Apakah ada orang ketika ataukah ada permasalahan di bulan kamu sama sedia Langsung saja konsultasikan melalui Langsung saja kita mulai untuk sesi yang pertama ya Sesi yang pertama ini Untuk Aquarius yang sudah memiliki pasangan Nanti sesi yang kedua untuk Aquarius yang belum memiliki pasangan Dan kartu yang keluar adalah seperti ini ya Ada tiga orang yang sedang memegang gelas Masing-masing memegang satu Dan disini terlihat cukup bergembira Jadi saya melihat untuk hubungan kamu sama sedia terlihat cukup bagus Dan terlihat cukup menyenangkan di bulan Oktober ini Karena saya melihat juga kasih sayang yang kamu berikan Kemudian juga apa yang dia berikan ke kamu itu saling melengkapi satu sama lain Jadi saya melihat ada banyak kegembiraan dan kebahagiaan yang muncul Di hubungan kamu sama sedia di bulan Oktober tahun 2021 ini Dan juga banyak orang-orang di sekitar kamu Khususnya keluarga ataupun juga rekan dekat kamu Teman-teman dan lain sebagainya Itu sangat mendukung Bagaimana kamu bisa menjalin hubungan yang sangat baik Dengan orang yang saat ini benar-benar sedang bisa membuat kamu Itu adalah menjadi seseorang yang benar-benar diperhatikan Benar-benar dianggap sebagai seseorang yang berharga gitu ya Jadi ada banyak kebahagiaan disini Baik dari kamu sendiri, orang lain, dan juga pasangan kamu Dan kamu merasa bahwa sudah sangat cocok dengan pasangan kamu yang saat ini Jadi saya rasa apabila ada permasalahan ataupun juga gosip-gosip yang beredar Tentang hubungan kamu sama sedia Dengan kedewasan kamu dan juga dengan pemikiran kamu yang sangat dewasa ya Kalau menurut saya dan juga bisa memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang benar Kamu bisa menjalin hubungan dengan lebih baik lagi Dan misalkan ada perasaan curiga itu hanya sebatas numpang lewat Karena saya yakin seperti yang saya bilang tadi Kamu pandai untuk memilih dan memilah Aquarius adalah karakter yang lebih bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk Jadi cara dia melihat suatu keadaan dan suatu kejadian itu cukup peka Dimana situasi dan kondisi yang dia lalui dan dia rasakan Dia bisa tahu mana yang baik dan mana yang benar Next, kita akan mengambil kartu yang kedua Masih untuk Aquarius yang sudah memiliki pasangan ya Oke, ini dia kartu yang kedua Di sini terlihat ada seseorang yang sedang membawa dua buah pedang Dan di sini dia juga terlihat ingin mengeluak pedang tersebut Dan di sini saya lihat untuk bulan Oktober ini ya Di kartu yang pertama tadi saya mengatakan Bagaimana hubungan kamu sama si dia terlihat cukup bagus dan cukup berbahagia Di sini saya lebih melihat akan ada sesuatu yang cukup mengganggu hubungan kamu sama si dia Tapi seperti yang saya bilang tadi Saat di kartu yang pertama tadi muncul Karakter dari seorang Aquarius itu akan bisa Menentramkan dan juga menetralisir permasalahan-permasalahan yang akan muncul Jadi di kartu yang kedua ini Entah kebetulan atau bagaimana Seperti yang saya ungkapkan di kartu yang pertama tadi Kemungkinan akan muncul permasalahan Tapi di sini permasalahan yang muncul ini Saya rasa kamu sudah siap untuk menghadapinya Dan kamu bisa untuk membereskannya Dengan tanpa mengeluarkan keringat Yang bisa dibilang sebelum itu Jadi untuk tingkat kedewasaan dan juga tingkat kuas badan kamu Dengan apapun yang akan muncul Yang bisa mengganggu pun kamu sama si dia Kamu bisa menyelesaikannya dengan baik Dan di sini juga tidak luput Andil dari pasangan kamu ya Jadi ada kolaborasi di mana kalian berdua akan saling melengkapi satu sama lain Jadi permasalahan yang muncul ini tidak akan terlalu dibesar-besarkan Dan tidak akan menjadi permasalahan yang lebih besar lagi Karena kamu sama si dia lebih sondong bisa mengatasinya Kemudian juga bisa menetralisir permasalahan yang muncul tersebut Jadi saya rasa permasalahan ini hanya numpang lewat Karena kamu bisa segera menyelesaikannya Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga Atau kartu yang terakhir Ini dia kartu yang ketiga Di sini ada demun Di sini ada rembunan yang bersinar terlihat terang Dan di bawahnya ada beberapa gambar binatang Yang sedang melihat ke atas Seperti sedang menikmati cahaya rembulan Yang benar-benar menyingarinya di malam hari Jadi di sini saya lihat Di kartu yang kedua tadi ya Kita akan kembali ke kartu yang kedua Saya mengatakan ada permasalahan yang muncul di sini Dan di kartu yang ketiga ini ya Seperti memberikan isyarat bahwa Apapun yang akan muncul Permasalahan tersebut akan bisa dilewati dengan baik Dan di sini ada sesuatu yang cukup menarik Yang mungkin bisa saya ambil Karena saya mengatakan tadi Orang-orang terdekat dan juga Keluarga, teman-teman dan lain sebagainya Itu benar-benar mendukung hubungan kamu sama si dia Jadi di kartu yang ketiga ini lebih mengatakan bahwa Orang-orang tadi Kemudian juga faktor X Itu benar-benar bisa membantu kamu dalam Menghadapi permasalahan yang mungkin akan muncul Dan mengaguh hubungan kamu sama si dia Jadi di kartu yang ketiga ini ya Menunjukkan bahwa Kekuatan cinta dan juga kasih sayang kamu terhadap si dia Itu bisa memberikan energi yang positif juga Jadi energi yang positif yang cukup besar Yang bisa kamu keluarkan bersama pasangan kamu Itu akan bisa membuat benteng yang sangat tangguh Jadi aura positif yang sangat besar Itu bisa membentengi Dan apabila ada aura negatif yang akan masuk Mengganggu istilahnya ke hubungan kamu sama si dia Itu akan mental Itu akan hanya sebatas numpang lewat Seperti yang saya bilang tadi Dan saya rasa kamu bisa melewatinya dengan baik Karena ada faktor X itu tadi ya Faktor X itu bisa berupa campur tangan dari Tuhan Kemudian juga dari keberuntungan itu juga bisa Kemudian juga dari bagaimana teman-teman kamu Yang membantu dan juga memberikan support terhadap kamu Itu juga bisa Dan apabila kita ambil kesimpulan dari ketiga kartu yang sudah keluar ini ya Di bulan Oktober Zodiac Aquarius terlihat cukup bersinar Dan juga bisa melewati apapun yang mungkin akan terjadi Bahkan kemungkinan yang cukup terburuk sekalipun Akan bisa dilewati oleh Zodiac Aquarius Jadi disini saya melihat Tidak akan terlalu terbebani dengan apapun permasalahan yang mungkin muncul Karena Zodiac Aquarius ini akan bisa Memilihkan milah mana yang baik dan mana yang benar Jalan mana yang akan diambil itu pastinya akan menjadi jalan yang dia tuju Dan dia akan sangat siap sekali Dengan apapun konsekuensi yang mungkin bisa dia hadapi Dan dia akan benar-benar tegar menghadapi apabila ada sesuatu yang muncul dan menghadap Next kita akan mengambil kartu yang pertama untuk sesi yang kedua Karena sesi yang kedua ini adalah untuk Aquarius yang belum memiliki pasangan Atau dalam tanda kutip jomblo Kita akan melihat seperti apa kartu yang keluar Ya ini dia Disini terlihat ada seseorang yang sedang duduk bersilah Seperti bersmedi Dan disini terlihat ada beberapa cup atau glass Jadi disini saya lihat untuk asmara kamu di bulan Oktober ini Saya lihat kamu itu meskipun sedang merasa ingin sendiri Sedang merasa ingin tidak terlalu ikut campur dengan urusan percintaan Tapi lama-lama kamu itu merasa bosan Kamu itu merasa ingin segera mendapatkan seseorang yang bisa mengerti dan juga memberikan kasih sayang Kepada kamu Bukan berarti kamu itu kurang kasih sayang dan lain sebagainya Itu tidak Dari keluarga kemudian dari teman-teman terdekat itu pasti memberikan Pasti juga akan peduli dengan apa yang sedang kamu hadapi saat ini Meskipun kamu itu terlihat sendiri terlihat tegar dan lain sebagainya Saya rasa dalam hati kamu itu juga ingin bisa seperti orang lain Bisa seperti orang-orang yang mungkin di sekitar kamu yang bisa melalui hari Ataupun juga momen spesial bersama pasangannya Jadi disini saya lebih melihat bahwa kamu itu sebenarnya sudah cukup lama untuk sendiri Dan ingin segera mengakhiri masa lajang kamu ya Baik entah itu masa lajang atau masa jomblo Saya rasa kamu ingin segera mengakhirinya Dan saya sudah melihat disini ada pandangan dimana kamu merasa ada target yang bisa untuk kamu dekati Jadi saya rasa kalau misalnya kamu sudah merasa seperti itu Merasa sudah ada yang didekati Kamu harus segera berjalan dan juga bangkit Dan segera mencari tahu apakah dia benar-benar bisa didekati atau bagaimana ya Dan saya rasa kamu bisa lebih positif thinking Dan meyakini bahwa apa yang akan kamu hadapi Dan apa yang akan kamu jalani di kemudian hari Bersama calon kebetulan kamu itu adalah yang membahagiakan Dan yang paling kamu inginkan saat ini Jadi tetap semangat dan tetap perjuangkan apa yang kamu yakini saat ini Dan itu tadi prediksi asmara untuk Zodiac Aquarius sudah saya bacakan Semoga bisa menjawab rasa penasaran teman-teman semua Khususnya yang berzodiac Aquarius Dan apabila kalian ingin melihat apakah Zodiac kalian sudah dibacakan atau belum Langsung saja cek di kolom deskripsi sudah saya seratakan Judul dan juga linknya Kalau misalkan sudah saya upload nanti akan ada linknya Kalau misalkan belum nanti akan ada tulisannya coming soon Jadi buat teman-teman harus saja cek di kolom deskripsi Dan ingat ini hanya sebatas prediksi Karena segala sesuatu di dunia ini Atas gandak Tuhan yang melahas Manusia yang bisa berusaha dan berdoa Manusia yang bisa berencana Tapi tetap Tuhan lah yang menentukan Dan apabila saya ada salah kata-salah ucap Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf Dan akhirnya saya Adit Asukuro mohon nuru diri Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya Terima kasih dan sampai jumpa Om Santi 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 Om Terima kasih dan sampai jumpa